Hai Assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel Masak Dapur Mamike bagi kalian yang suka masak atau mau belajar masak simak videonya jangan lupa subscribe like comment and share channel Dapur Mamike dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami terima kasih Hai semua di video kali ini Dapur Mamike mau berbagi resep serabi kuah ginca serabinya lembut sampai keesokan hari rasanya gurih kuahnya manis nah penasaran apa bahannya dan gimana cara bikinnya ditonton sampai selesai ya untuk bahan-bahannya kita siapkan 600 ml santan 1 sendok teh garam 2 lembar daun pandan 300 gram tepung kriku protein sedang 1 sendok teh ragi instan 1 sendok teh baking powder 2 putih telur dan setengah sendok teh pasta pandan pertama-tama kita siapkan panci kemudian masukkan santan garam dan 2 lembar daun pandan kita panaskan sampai mendidih sambil terus diaduk setelah mendidih kemudian kita angkat dan sisihkan lalu kita siapkan wadah dan ayakan kemudian kita ayakkan kemudian kita ayakkan kemudian kita ayakkan ayak tepung terigu lalu tambahkan ragi instan kemudian baking powder aduk rata adonan kering kemudian kita masukkan santan yang sudah kita rebus tadi sebelumnya santan kita tunggu sampai hangat tidak panas ya lalu adonan kita aduk menggunakan whisker supaya tidak mengerindil atau menggumpal kemudian kita masukkan 2 putih telur sebelumnya kita kocok lepas dan terakhir kita masukkan pasta pandan kemudian kita aduk sampai rata lalu kita saring selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati kemudian kita tutup menggunakan plastik web kita tunggu sampai 1 jam nah ini adonan sudah 1 jam adonan juga sudah mengembang kemudian kita buka plastik lalu kita aduk adonan supaya gas yang di dalam bisa keluar sebelum adonan kita tuang ke teflon sebaiknya teflon kita panaskan sampai benar-benar panas setelah adonan kita tuang kemudian kita tunggu sampai keluar gelembung-gelembung baru api kita kecilkan karena jika api terlalu kecil gelembung-gelembung atau lubang diserapi tidak akan keluar setelah lubang-lubang diserapi muncul kemudian kita tutup kita tunggu sampai serapi matang lakukan hal yang sama sampai semua adonan selapi habis kemudian kita siapkan bahan kuah gincah 150 gram gula merah 500 ml santan 1.4 sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir 2 lembar daun pandan kemudian kita siapkan wadah atau panci kita masukkan gula merah santan garam lalu gula pasir kemudian 2 lembar daun pandan lalu nyalakan api kita aduk-aduk santan sampai santan mendidih kemudian kita angkat dan sisihkan lalu siapkan wadah dan saringan kita saring kuah gincah supaya kotoran yang ada di dalam gula pasir atau gula merah bisa tersaring nah serapi kuah gincah kita sudah jadi dan siap disajikan semoga resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya selamat menikmati untuk tekstur serapinya ini sangat-sangat lembut ya sampai keesokan hari juga masih lembut secara penyajian kita tuang kuah gincah serapi secukupnya seperti ini kita coba ya bismillahirrahmanirrahim rasanya lembut manis gurih dicoba di rumah ya semoga bermanfaat sekian dulu video dari kami dan jika kalian suka channel dapur mamike jangan lupa subscribe like, comment, and share ya sampai ketemu di video kami berikutnya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati